Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang disusun oleh Syekh Muhammad Syato' Tim Yati dalam kitab-kitab Kifayatul Adqiyah wa min Hajul Asfiyah. Bahwa ada keistimewaan yang luar biasa yang terdapat di dalam kalimat tahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pertama ingin saya tekankan dalam Al-Quran Allah SWT menyampaikan. Wa'alam anahu la ilaha illallah wa astaghfir li dhambika walil mu'minin wal mu'minat. Wa'allahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum. Wa'alam maka ketahui lah anahu sesungguhnya la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa'astawbir dan hendaknya engkau membaca istighfar mohon maaf kepada Allah li dhambika. Bagi dosamu dan dosa orang-orang mu'min dan mu'minat. Wa'allahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum. Allah SWT mengetahui bolak-balik hatimu wa mathwakum dan tempat tinggalmu besok di akhirat di mana. Apa di surga apa di dalam neraka. Maka para jemaah sekalian mengacu kepada sabda sayyidina Rasulullah Muhammad SAW berkaitan dengan fadilah zikir tersebut. Zikir la ilaha illallah. Beliau menyampaikan afdolul zikri. Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Wa'afdolul du'a' dan du'a' yang paling utama adalah alhamdulillah. Makanya para jemaah sekalian di dalam kitab yang disusun oleh Syekh Timyati. Syekh Muhammad Timyati mengatakan wa yuqalu. Ini saya kutik. Wa yuqalu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu ada sab'u kalimatin. Ada tujuh kalimat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada tujuh kalimat. Wa lil'abdi sab'atu a'da'in. Manusia ini saya dengan Bapak. Dimanapun saja berada. Mempunyai tujuh anggota badan. Tujuh anggota badan itu. Mata. Lidah. Telinga. Tangan. Perut. Termasuk juga alat kelamin. Ada tujuh anggota badan. Dimana dikatakan. Walin nari abu wabu. Walin nari sab'atu abu wabin. Termasuk juga. Yang namanya neraka itu mempunyai tujuh pintu. Fakullu kalimatin. Min hadihil kalimat. As-saba'i. Tuhliku baban. Min abu wabin nar. Setiap kalimat. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Setiap kalimat tersebut. Itu akan menutup pintu-pintu neraka yang ada tujuh. Jadi. Inilah manfaatnya kemudian mengapa kita dianjurkan pertama kali. Sebelum melaksanakan sholat. Baca syahadat. Dan itu pun dibaca berulang-ulang. Tuhur tadi kita sholat. Selain sholat sunat. Ada dua bacaan syahadat. As-shahadu an la ilaha illallah. Wa as-shahadu anna Muhammadur Rasulullah. Ketika kita baca. As-shahud. Ini para jemaah sekalian. Maka. Barang siapa membaca tujuh kata ini. Maka dapat mengunci. Pintu-pintu neraka. Dari setiap anggota badan yang tujuh. Ini kalau kita ngaku. Kita ini tempatnya salah. Kita ini suka berbuat salah. Maunya sih tidak. Tapi zaman akhir ini apalagi. Dengan media yang berbagai macam ini. Pintunya ya ini. Pintunya HP ini. Kadang kita tanpa sadar menyakiti orang. Di grup komen sembarangan. Kasih begini saja. Begini. Di grup. Ada orang komen. Anda kasih begini. Ini bisa jadi berapa puluh. Berapa ratus orang yang tersakiti. Maka para jemaah sekalian. Benar kalau disampaikan oleh Sayyidina Rasulullah. Kulubni Adam khotohun. Anak Adam manusia itu khotohun. Tempatnya salah. Kalau khotoh, salah. Tapi kalau khotohun. Itu tempatnya salah. Salah mulu. Sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah orang yang mau bertawabat. Maka para jemaah sekalian. Di dalam hadis yang diruatkan oleh Imam Al-Qurtubi. Malaikat maut ini. Mendatangi semua orang yang sedang sakratul maut. Diperiksa. Bagaimana sekiranya itu orang itu kedapatan kebaikannya. Kebaikannya mana? Kebaikannya mana? Dicari. Ada seseorang yang tidak ada kebaikannya sama sekali. Tangannya tidak ada kebaikannya. Sampai hatinya dibuka. Tidak ada kebaikannya. Ternyata cuma ada satu kebaikan. Seumur hidup dia hanya mengucapkan kalimat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oleh sebab itu saja. Dia ditetapkan oleh Allah. Untuk masuk ke dalam suhu. Karena itu para jemaah sekalian. Wajar kalau dikatakan. Miftahul jannah. La ilaha illallah. Miftahul jannah. Kunci surga. La ilaha illallah. Bapak jangan ngomong. Masa itu saja kiai. Iya. Sama dengan Bapak misalnya masuk ke ATM. Masukkanlah kartu ATM. Kemudian kita memasukkan angka. Paswat. Ada enam angka. Hanya enam angka. Kalau ada dana di dalamnya. Mau minta berapa saja bisa keluar. Benar gak? Hanya itu. Makanya kalau dikatakan. Miftahul jannah. La ilaha illallah. Benar. Selanjutnya para jemaah sekalian. Kalau kita lihat dari sisi huruf. Ternyata. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu. Jumlahnya ada 24 huruf. Ibn Abbas menyampaikan bahwa. Dengan angka 24 ini. Ini identik dengan. Waktu yang diberikan oleh Allah. Selama sehari semalam. Ia ini 24 jam. Maka setiap huruf yang kita baca. Ketika mengucapkan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini akan melebur dosa. Setiap jam yang kita lakukan. Makanya mari. Rasulullah mengingatkan. Jadidu imanakum. Perbarui imanmu. Para sahabat bertanya. Aifanujadidu imanana ya Rasulullah. Bagaimana kami memperbaru iman. Bagaimana kami memperbaru iman. Ngecas iman. Caranya bagaimana. Aksiru min qawli. La ilaha illallah. Berbanyak olehmu mengucapkan. La ilaha. La ilaha illallah. Kepar jam sekalian. Ayo kita ikhtiar. Lahir batin. Ikhtiarnya apa? Ikhtiarnya ayo. Perbanyak ini. Kalimat ini. Afdolul zikri. Zikir yang paling utama adalah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Perbanyak. Malah ada. Sebuah hadis yang menjelaskan. Bahawa ketika orang membaca. La ilaha illallah. Sampai dibaca seratus ribu kali. Itu dapat memerdekakan seseorang dari api neraka. Dibaca sendiri. Boleh. Dibaca untuk orang lain juga boleh. Makanya di Indonesia ada tradisi tahlilan. Kenapa tahlilan? Karena yang paling banyak diucapkan kalimat tahlil. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Maka disebut tahlilan. Kalau di Aceh itu. Istilahnya bukan tahlilan. Katanya saya dengar. Somadhihan. Karena yang dibaca. Kul huwallah wahad allahu somad. Itu dibaca tujuh puluh ribu kali. Itu ada yang mengatakan. Bisa memerdekakan juga dari api neraka. Ini ikhtiar pak. Karena hidup kita ini tidak lama ya. Kita yang umur lima puluh tahun ya. Sepuluh dua puluh tahun selesai. Maka alhamdulillah. Kita ini diberi kesempatan oleh Allah bisa beribadah ya. Tuhur kita ibadah. Setelah itu laksanakanlah kegiatan. Yang pegawai jadi pegawai. Jadi sekuriti ya. Sekuriti. Yang jadi kiai yang ngajar. Aktifitas jalan. Nunggu apa lagi pak kiai? Tuhur nunggu asar. Solat asar. Setelah solat asar. Nunggu lagi dengan aktivitas yang baik. Nunggu apa lagi pak kiai? Nunggu maghrib. Orang Islam begitu. Nunggu. Jadi nunggunya itu nunggu. Antara solat satu dengan solat yang lain. Di dalam masa penungguan itu mungkin kita ada hajat. Kita ikhtiar untuk cari nafkah dan sebagainya. Tapi kita jangan sampai lepas daripada. Hanya saja para jemaah sekalian. Memahami kalimat. La ilahilallah muhammadur rasulullah. Ayu dengan paham yang benar. Ikut ajaran rasulullah. Ajaran para sahabat. Ajaran para ulama. Bagaimana ulama menafsirkan atau memaknai. La ilahilallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Muhammadur rasulullah. Nabi Muhammad adalah udus. Mari. Kita pahami dengan akidah. Qumsin. Akidah lima puluh. Akidah lima puluh. Maksudnya apa pak kiai? Ketika kita mengucapkan la ilahilallah. Di dalam itu terbayang oleh kita dua puluh sifat. Allah wujud. Allah kidam. Allah baka. Allah mukhalafatuh lillah wadisi. Iyamu binafsihi. Wahda niat. Kudrat irodat. Dan seterusnya. Sampai. Kau nuhu mutakaliman. Jadi terbayang oleh kita ketika mengucapkan. La ilahilallah. Allah itu siapa? Allah. Fallahu mawujudun qadimun baqi. Mukhalifun lilkhalki bil itlaki. Wa qaimun wani wa wahidun wahai. Qadir muridun alimun bikulli syaisa mi'unil basiru hal mutakaliman. Lahu sifatun sabatun tantadimu fakudratun iradatun sam'un basar. Hayatunil ilmu kalamun istamar. Wa jaizun bifatlihi wa adlihi. Tarkullikulli mumkinin kafi'lihi. Titik sampai disitu. Artinya di dalam la ilahilallah ada 41. Yakni sifat wajib bagi Allah 20. Yang mustahil 20. Yang jaiz 1. Terus ketika kita mengucapkan Muhammadur Rasulullah. Terbayang oleh kita empat sifat. Rasul siapapun mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Bayangkan di dalam pikiran kita ada staff. STAF. Siddiq, tabliq, amanah. Fatonah. Termasuk sifat yang mustahil bagi para rasul 4. Yang jaiz 1. Katanya ulama. Di dalam kitab Akhidatul Awam. Fahfat jaga. Akidah Khomsin. Akidah 50. Dengan hukum wajib. Hei umat Islam. Yang aku muslim. Yang aku beriman. Pahami ini. Saya muslim. Saya iman. Terti enggak Allah itu siapa? Urusan keimanan. Enggak boleh. Taklit. Kata siapa Allah itu ada? Kata kiai. Kalau urusan iman. Ada yang mengatakan imannya muqalit tidak cukup. Beda dengan fikir ya. Kalau fikir misalnya pemahaman. Kenapa solat? Ikut siapa? Ikut syafi'i, ambali, hanafi, maliki. Salah satu madhab yang empat. Tapi kalau dalam masalah. Tauhid masalah iman. Tak boleh. Tak boleh. Harus yakin. Minim. Minim. Tahu lah sifat wujud. Yudhidam bako' muqalafatulillah. Wadi sihafalin itu. Rugi nanti di akhirat. Atau bahkan na'udzubillah. Iman kita ini. Mohon maaf. Di perjalanan. Gara-gara Youtube. Berkeliaran. Orang yang mengajarkan. Aina Allah. Di mana Allah. Bisama Allah di langit. Lah. Allah di langit. Kata saya. Salah lah. Allah itu gak butuh tempat. Allah itu ada titik. Allahu mawjudun bila makan. Begitu pak. Allah di langit. Kan baru. Yang menciptakan Allah. Sedangkan langit. Kalau baru artinya. Pernah tidak ada. Yakin nih. Karena barang baru. Matahari, bulan. Pernah tidak ada. Sedangkan Allah. Wal awal wal akhir. Allah itu adalah yang awal dan yang akhir. Kalau ada orang mengatakan Allah di langit. Pertanyaan saya. Ketika langit belum ada. Ketika langit belum diciptakan. Allah ada di mana? Ini serius pak. Ini soal akidah. Maka kalau kita mengatakan. Allah ada tidak. Bukan di depan. Bukan di belakang. Bukan di kanan. Bukan di kiri. Bukan di atas. Bukan di bawah. Bukan di surga. Titik. Allah ada. Iyamuhu bin afsi. Kalau akidah ini. Subhanallah. Mancip ke dalam hati kita. Ada ajaran macam matem. Di akhir zaman katanya Rasulullah umatku akan berpecah bilah menjadi 73 golongan. Insya Allah kita selamat. Karena ajaran kita mantap kuat. Sesuai dengan yang diajarkan oleh para ulama, para sahabat. Dan tentunya bersumber dari Sayyidina Rasulullah. Kemudian bermanfaat. Kalau ada yang bertanya boleh. Kalau tidak ada saya tutup. Berjamaah diberi kesempatan untuk bertanya seputar pembahasan sama-sama kita simak tadi. Ada mic di depan untuk ibu-ibu. Sebutkan nama dan dari mana asal. Untuk bapak-bapak ada mic di tengah. Sebutkan nama dan dari mana. Silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kek yang kami hormati. Bapak sekalian yang berbahagia. Kami tanyakan ketika kita mengucapkan kalimat. Tidak jarang kita jumpai ada isara Pak Kiai. Kadang-kadang kepalanya jeleng kanan atau kiri. Orangkali memang itu ada tuntunan. Mohon penjelasan dari Pak Kiai. Nama saya Hakiman. Hakiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi zikir ketika ada orang zikir dengan menggoyangkan kepala. Itu selain refleks. Karena menunjukkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tetapi selain itu memang gerakan yang mengungkapkan kesesuaian kalimat dengan gerak badan. Gerak tubuh. Itu harus saya pastikan bahwa ini juga ada dasarnya. Misalnya di dalam kitab Fatawal Khalili. Fatawal Khalili ala madhabil imam syafi'i. Itu disebutkan bagaimana kaitannya dengan orang yang zikir seperti Bapak tanyakan. Ambil menggerak-gerakan kepala. Kesimpulannya apa? Mesti mohon dicek kitabnya ya. Kitabnya itu adalah kitab Fatawal Khalili ala madhabil imam syafi'i. Sohifah atau halaman 26. Intinya bahwa ada sebuah riwata hadis yang artinya berkata Sayyidina Rasulillah s.a.w. kepada Sayyidina Ali. Apa katanya Sayyidina Rasulillah Muhammad s.a.w. Sayyidina Ali. Dengarkan ini. Dengarkan. Sampai ketiga kali beliau menyembak. Dengarkan. Dan kemudian tirukan. Lalu Rasulullah s.a.w. mengucapkan. La ilaha illallah. Tiga kali. Dengan menoleh ke kanan pada kalimat nafi. Ya ini kalimat nafi itu la. Kanan. Dan menoleh ke kiri. Dalam kalimat isbat. Illallah. La ilaha illallah. Jadi ketika menoleh ke kanan pada kalimat nafi. Nafi itu la ya. La ilaha illallah. Itu ada dasarnya. Karena waktu sangat terbatas. Nanti Bapak bisa nyapa kepada saya. Pak Kiai minta keterangan tersebut. Tapi secara umum. Ini ada dasarnya. Kalau ada orang tidak mau begini. Ya enggak apa-apa gitu. Tapi jangan sampai mengatakan. Wah ini tuh goyang-goyang. Kayak orang kesurupan. Itu namanya. Remehkan. Padahal dasarnya. Ada. Memang ada pada tataran tenteru. Orang tertentu. Orang itu wajib. Wajib itu apa ya. Menemukan titik. Menyatunya diri dengan Allah. Tapi bukan wahdatul wujud. Ketika sudah asik. Lupa bahwasannya. Kakinya itu goyang gitu. Misalnya mendengar sebuah lagu. Saking seneng ya. Tanpa sadar. Tangannya begini. Tanpa sadar. Karena menyatunya irama dengan pemahaman yang kita dengar. Dalam hal ini tidak salah. Selagi terus menyambung kepada Allah. Apalagi apa yang saya sampaikan tadi. Bahwa pikir dengan menggerakkan tubuh itu ada dasar. Itu para jemaah sekali. Nanti Bapak bisa bertemu dengan saya. Nah nomor tapenya. Kitabnya. Demikian. Cukup ya. Baik. Pada kesimpulannya para jemaah sekalian. Ayo kita bersama-sama memperbanyak. Zikrullah. Apa yang saya sampaikan ini mendorong pada inti. Yakni wala zikrullahi akbar. Zikir kepada Allah itu paling utama. Paling puncak. Maka saya pontang-panting. Ini padilahnya. Ini keutamaannya. Terus kalau ada orang bertanya. Menyoal-nyoal misalnya. Ini kok zikiran berjemaah. Saya jawab. Ujungnya apa semua itu. Bukan berantem. Ngapain. Habis energi. Tujuannya agar kita. Puncaknya adalah. Mau zikrullah. Mumfaridan baik sendiri. Atau kita zikir secara berjemaah. Karena puncak daripada aktivitas kita adalah zikrullah. Sehingga dikatakan. Akimis sholatali zikri. Kerjakan sholat untuk zikir. Ingat kepada aku. Tapi jangan dipotong loh. Ada orang. Gak mau sholat. Tuju langsung kepada zikir. Kok gak sholat mas? Cukup zikir. Maksudnya. Hailing. Orang begini gaya-gaya wali mas. Putul kepada Allah. Sambung kepada Allah. Gak usah. Saya sudah menyatu dengan Allah. Tapi kalau makan doyan dia. Bilang. Makan doyan. Tapi zik. Syariat gak mau. Kemudian bermanfaat ya. Ini apa yang saya sampaikan. Tidak ada lain. Mendorong kepada kita bersama-sama. Untuk zikrullah. Para jemaah kita tutup majlis ini dengan Siapkan kalimat tawheed. La ilaha illallah. Kalimat tahlil. La ilaha illallah. Ikuti bacaan saya dari tempat ini. Dan dari rumah masih. Abdal al-dhikri fa'alam annahu La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pengajian suruh pada kesempatan siang hari. Bermanfaat bermanfaat. Menambah ilmu dan amal kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup dengan dapat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Rabbil Alamin. Dan doa kabut majlis. Subhanakallahumma. Wihamdika. Asyadu anla. Indah illa. Astaghfiru kawatu. Dari kami. Mohon maaf. Bila kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.